Hari ini temenin aku yuk gengs bikin menu makan siang di rumah bambu Daging ayam 1kg direbus bareng jahe dan daun salam Pagi-pagi banget pak suami tuh beresin pohon bambu yang ada di samping dapur Daunnya udah mulai rimbun dan udah mulai nempel ke rumah bambu Daging ayam yang tadi direbus sampe setengah matang Kala udah langsung aja kita buang kotorannya Dagingnya mau aku masak pake bumbu kalio dari rendang gadi Jujur sih bumbu instan dari rendang gadi ini tuh ngebantu banget buat aku yang rumahnya jauh dari pasar Satu bungkusnya ada 2 bumbu, bumbu rempah dan bumbu santan Super simple gak usah ulek bumbu tinggal cemplang-cemplung Dan gak perlu lagi nambahin perbumbuan lainnya atau santan Karena bumbu instan dari rendang gadi ini menggunakan rempah rimpang asli Indonesia Yang bikin hasil masakannya mirip banget sama yang dimasak orang minat Aromanya aja udah kayak masakan padang gengs Bumbu santan kalionya udah masuk tinggal aku masak kembali sampe airnya sedikit menyusut Lanjut ke kebun karena aku mau ambil sayur kacang panjang Sebenernya masa panennya masih 1 minggu lagi Tapi karena stok bahan masakanku menipis Jadi kacang panjang yang masih muda kayak gini mau aku ambil buat aku tumis Nah daun kacang panjang ini juga bisa dimasak Tapi karena anakku tuh belum pernah nyoba jadi aku takut kalo gak doyan Jadi makan siang kali ini aku masakin anakku tumis kacang panjang Lumayan gengs dapet segini cukup untuk 1 kali makan Kacang panjangnya aku potong-potong dan dicuci bersih Lanjut siapin perbumbuan Nah ini ayam bumbu kalionya gengs Untuk makan siang anakku aku juga udah ungkap daging ayam jadi tinggal digoreng aja Lanjut untuk tumis kacang panjangnya karena mau buat makan siang anakku juga Jadi gak aku tambahin cabai ya gengs Bawang merah bawang putih ditumis sampe harum Lanjut masukin kacang panjang Sedikit air garam penyedap rasa saus tiram Biar hasil tumisannya banyak aku juga tambahin toge kurang lebih 3 genggap Udah tinggal dimasak sampe matang By the way selain bumbu instan rendang gadi juga ada lauk siap makannya gengs Ada tribolado dan keripik rendang telur Ini tuh siap makan semua Triboladonya ada kacang tanah dan teri yang udah digoreng Tinggal kita campur dengan bumbu baladonya Ini sih buat kalian yang lagi jalan-jalan keluar kota atau keluar negeri Bisa banget bawa tribolado buat bekal Keripik rendang telurnya juga rasanya enak Keripiknya garing, renyah dan berempah Baik itu buat kalian yang pengen nyobain produk rendang gadi langsung aja klik keranjang kuning di bawah ya gengs Daging ayam kalionya ini aku masak sampe kuahnya agak kental Finally menu makan siang kali ini udah mateng semua gengs Bisa-bisanya pak suami punya ide cemerlang Rupuk kulit disiram pake kuah kalionya Wah makan siang kali ini sih berasa makan di rumah makan padang gengs Kata pak suami ini tuh mantep banget gengs Daging ayam kalio yang kuahnya berbumbu Sayurnya ada tumis kacang panjang dan toge Buat pedes-pedesnya ada tribolado Beuh magaan siang kali ini kata pak suami nikmat banget Bumbu kalionya juga ngeresep banget ke daging ayamnya Nah ini anakku yang lagi suka banget sama sayuran Lah banget makan pake tumis kacang panjang Tapi jujur sih yang bikin nikmat tuh bumbu kalionya Apalagi kuahnya aku bikin medok kayak gini Dicawuk-cawuk pake nasi anget Beuh mantep banget By the way kalo di Bogor aku selalu masak dalam jumlah banyak Biar gak bolak-balik masak Jadi satu menu ini bisa untuk makan siang Makan sore dan makan malam Harap maklum guys Karena disini tuh jauh dari warung dan jauh dari pasar Jadi masaknya tuh bener-bener manfaatin hasil kebun Dan bahan-bahan yang aku bawa dari Cikara Oke semua aku mau lanjut dulu Semoga resep kali ini bermanfaat Selamat mencoba dan semoga berhasil